ini adalah Timing Bell ya Timing Bell HTD 5M HTD 5M dengan lebar 1,5 kita kelebar dulu ya ini 1,5 ya margin errornya adalah 1 mili ya bisa lebih 1 mili bisa kurang 1 mili itu hal wajar ya dalam dunia perukur-ukuran nah HTD 5M cara ukur 5M adalah begini ya dari puncak ke puncak itu 5 mili atau dari celah ke celah 5 mili itu namanya 5M jadi jangan salah ukur ya seperti itu karena kalau salah ukur ya ndak bisa dipakai gitu nah ini pesanan Ani Zanufadillah di Bogor Jawa Barat gitu transaksi langsung ya nanti dikirim jasa krim nanti saya pilihkan yang hemat ya udah di packing jadi begitu cara ngukur Timing Bell ya kalau untuk beli ya beli lebarnya misalnya Timing Bell biasa pakai oh 4,5 cm jangan saya kali beli 5 cm belinya dalam 4 cm turun kalau ukurannya lebih besar daripada aslinya dia tidak akan muat di pulinya tapi kalau kurang dari pulinya malah tidak apa-apa gitu kalau misalnya biasa pakai 4,5 gitu nah yang 4,5 tidak ada adanya 5 cm atau 4 cm Anda harus beli yang 4 cm kalau udah nanti mekar sini pinggirannya mekar dan tidak ngunci kayak segitu aja saran dan tips dari saya sukses selalu selamat menikmati